Siapa yang punya keluasan harta, punya kemampuan berkorban, tapi dia tidak mengerjakannya, maka kata Nabi jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Dan pakai non-torkid untuk menguatkan, kencang, tegurannya keras. Mampu berkorban, datang ke pesta weekend tiap malam, tiap hari, makan minum enak, di restoran paling mahal, berangkat dia ke tempat paling bagus, hotelnya semalam 48 juta, ginep dia luar biasa. Uang dibakar-bakar tiap hari, dikumpulin 4 juta setahun, kurban 2 juta, gak mampu. Nah kalimat fadal akhrabannya, jangan dekat-dekat musolat kami, itu kata ulama Hanafiya, itu kecamanya tinggi, makanya hukumnya wajib. Kemudian Madhab Syafi'i berpandangan di sunnah kifaya, ada yang mengatakan sunnah kifaya itu kalau sebagian sudah mendapati, maka berlaku, kemudian pada yang lainnya cukup. Kalau sunnah kifaya, setiap orang mengerjakan. Terima kasih.